Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati dan kasih teman-teman Dewa Paswala Parogi, Dewa Paswala Stasi, Ketua-Ketua Wilayahari dan perangkatnya, Ketua-Ketua Wilayahari dan Perangkatnya, Ketua-Ketua Wilayahari. Hari ini adalah puncak pertama kita merayakan persekutuan kita sebagai parogi yang berperlindungan Sampu Yosef. Mengapa saya katakan puncak pertama? Karena kita bersetuju dengan perangkaian kegiatan kejemahatan kita yang mendatangnya menyadarkan kita bahwa ini sebagai orang beriman, Jangan cuma duduk, tenang, jangan cuma diam, tetap harus waktif, bergerak, bekerjasama dan maju. Karena salah satu puncak Yosef adalah pelindung pekerja. Pelindung pekerja mengenai apa? Dia jadi suami yang baik. Dia jadi suami yang baik. Apa intinya? Dia menjadi penjaga dan pemelihara. Dia menjadi penjaga dan pemelihara mengapa dia kuat? Karena pribadinya adalah tulus hati dan tanpa bicara. Maka semoga model kepribadian Sampiyose ini menjadi model kepribadian kita masing-masing sebagai umat di parogi ini dan juga menjadi model persekutuan kita yang pernyataan-pernyataannya sedang terjadi melalui perlombaan. Ini katanya tidak. Perlombaan. Bukan pertandingan. Halo? Perlombaan. Kalau pertandingan ada kalah benar. Tapi perlombaan kita memedepankan kemajuan. Perlombaan. Supaya sesudah kita memandangkan perlombaan. Ada satu lagu yang menjuai kita. Yang dihitung dan Sampiyose. Juga setelah perlombaan ini ada anak desa yang menjadi jiwa berikut di kita. Juga sesudah perlombaan ini ada orang-orang yang berani memberi diri melayani Tuhan lewat bermasuk. Ini kata perlombaan. Sehingga dia punya efek penyulian cuma sebagai sebuah momentum untuk kita disadarkan bahwa hidup adalah menjadi manusia-manusia pembelajar. Belajar sepanjang hidup dan kebelajaran kita sepanjang hidup harus tertulang kepada orang-orang. Maka sangat salah misalnya tahun depan. Misalnya tahun depan saya kasih ilustrasi. Masuk tanggapan orang yang salah. Sebenarnya tidak boleh. Masuk tanggapan orang yang berbeda. Kalau kita sudah berlomba seperti ini. Sehingga tidak ada sepatkan isi. Tapi harus ada perubatan. Perbaikan. Yang harus menjadi jiwaki. Maka saya sebagai perspektif rogi mengharapkan kinerja perspektif rogi seperti ini. Maka mari kita berlomba dengan beriman. Saya menegaskan lagi. Mari kita berlomba dengan beriman. Kalau berlomba dengan beriman. Semua pengalaman-pengalaman yang kita akan kalangi saat ini. Sejak kali balik sampai saat ini. Bahkan sampai sebentar dan sebelas. Akan memperluas. Dan memperluas wanitas ilmu kita. Sebagai anggota ilmuwan dan anggota masyarakat. Ini puncak pertama. Puncak kedua adalah. Pemberkatan gereja dan kristus. Semua yang seorang kaya. Yang yang membuat kita. Tidak pernah lelah. Untuk berkebaikan. Berkorban. Dan berkerjasama. Maka jangan lelah. Bekerja dengan nyatuan. Rauh kudusnya menghidupkan. Kata dulu. Dan jangan lelah. Kita belajar dari sang kudusnya. Maka. Sebagai peserta rogi. Saya mengucapkan selamat beropak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkerja keras. Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan secara gini. Terima kasih kepada anda semua. Yang sudah menjadi bagian untuk indah. Bagi pembangunan pesta pelindung kita. Tuhan pasti akan membalas. Kebaikan. Korban. Persebutuhan. Dan kebersalahan. Yang sudah sedang. Dan akan kita jalankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.